Sedikitnya 55 koli stok vaksin COVID-19 pagi tadi tiba di Bandara El Tarikupang. Stok vaksin ini dialokasi bagi sejumlah instansi, diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi NTT 50.040 vial, Sentra 7.230 vial, TNI 25.600, dan Polri 25.600 vial. Dari penambahan stok vaksin ini, nantinya didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota, guna percepatan vaksinasi bagi warga Nusa Tenggara Timur. Hari ini masuk 47.440 vial, dengan ada peruntukan untuk Dinkes dan Sentra sebanyak 24.800 vial, kemudian ada untuk TNI 11.320 vial, serta Polri 11.320 vial. Ini merupakan bagian dari sebanyak 108.560 vial yang akan kita terima, sesuai dengan informasi yang disampaikan, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari jajaran Kolda NTT, karena kita selalu koordinasi untuk hal ini. Jadi, harusnya hari ini kita terima sebanyak yang tadi saya terima, tetapi diimpulkan bahwa yang hari ini kita terima, hampir 50 persennya, dan besok kita akan terima lagi. Pada pagi tadi juga, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendistribusikan vaksin kelima kabupaten, di antaranya Kabupaten Sika, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, dan Kabupaten Nagikeo, dengan total 8 koli vaksin. Dengan pendistribusian vaksin ini, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di semua kabupaten, kota dalam wilayah Nusa Tenggara Timur.